Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Dr. Gigi Channel Channel yang memberikan informasi tentang kesehatan gigi dan mulut, kuliah kedokteran gigi, pekerjaan yang dilakukan oleh Dr. Gigi and all about gigi Bagi Anda yang memiliki permasalahan seputar gigi dan mulut, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Jika sahabat Dr. Gigi Channel suka dengan informasi yang kami berikan, segera tekan tombol subscribe Dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya, agar bisa mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video baru Sahabat Dr. Gigi Channel, salah satu solusi gigi berlubang yaitu dengan tambal gigi di Dr. Gigi Gigi berlubang sebaiknya tidak dibiarkan karena lama-kelamaan akan semakin besar, dan jika sudah parah, terpaksa harus dicabut Tentunya tidak mau kan kalau gigi ompong? Nah, pada beberapa orang, alasan untuk tidak melakukan penambalan gigi ini salah satunya adalah perasaan takut sakit saat tambal gigi Tetapi sebenarnya kalau tambal gigi itu sakit nggak sih? Jadi, sahabat Dr. Gigi Channel untuk menjawab pertanyaan apakah saat tambal gigi akan terasa sakit atau tidak, kita perlu mengetahui lapisan gigi Lapisan pertama disebut enamel atau email, yaitu lapisan gigi paling luar yang berwarna putih agak transparan Lapisan kedua yaitu dentin yang berwarna kekuningan, dan di dalamnya lagi ada pulpa yang berisi pembulu darah dan pembulu saraf Ketika lubang gigi baru mencapai email, kita belum merasakan gejala apa-apa Apabila dilakukan tambal permanen pada gigi berlubang yang baru mencapai email, maka tidak akan terasa ngilu atau sakit sama sekali Tambal gigi apabila baru sampai di email ini juga hanya memerlukan satu kali kunjungan, dan tidak perlu bolak-balik serta biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit Tambal gigi ketika lubang gigi mencapai email gigi tidak perlu dilakukan suntik keram Jika gigi berlubang mencapai email gigi tidak segera ditambal, maka kerusakan akan berlanjut ke lapisan berikutnya, yaitu dentin Gigi berlubang yang sudah mencapai dentin akan menyebabkan penderitanya merasakan ngilu atau bahkan sakit Apabila gigi berlubang belum pernah ada rasa sakit spontan atau hanya terasa ngilu sedikit pada saat makan atau minum tertentu dan cepat menghilangi ngilunya Maka saat dilakukan tambal permanen, penderita bisa merasakan ngilu ketika gigi dipersihkan menggunakan bor gigi Rasa ngilu ini tidak berlangsung lama dan segera menghilang Ketika lubang gigi mencapai lapisan dentin dan hanya terasa ngilu sebentar, tambal gigi bisa dilakukan dalam satu atau dua kali kunjungan Tergantung pada diagnosis giginya saat dilakukan pemeriksaan Pada saat dilakukan penambalan gigi, pasien tidak diberikan obat bius Kecuali jika terasa ngilu sekali dan pasien tidak tahan, barulah dipertimbangkan untuk disuntik keram Rasa sakit yang dirasakan juga dipengaruhi oleh ambang batas nyeri pasien Apabila gigi berlubang sudah mencapai dentin agak dalam mendekati pulpa gigi atau bahkan sudah mengenai pulpa gigi Penderita bisa merasakan sakit atau nyeri spontan Ketika sudah pernah terasa sakit spontan, maka gigi tidak bisa dilakukan penambalan permanen langsung Tetapi harus dilakukan perawatan saluran akar gigi atau dikenal sebagai PSA Dan hanya ditambal sementara dulu Untuk penjelasan apakah saat dilakukan PSA gigi akan terasa sakit atau tidak akan dibahas dalam video lainnya ya Nah, supaya perawatan atau tambal gigi tidak rempong bolak-balik dan biaya yang dikeluarkan juga sedikit Maka apabila gigi berlubang baru mencapai emair gigi atau masih kecil sekali Segeralah ke dokter gigi untuk ditambal Tetapi ini juga tergantung dari hasil pemeriksaan di dokter gigi nantinya ya Karena seringkali lubang gigi dari permukaan terlihat kecil Ternyata di dalam sudah besar dan dalam Sampai jumpa